Dapat hadiah penalti di Liga 1, pelatih Persik menyebut anak asuhnya tampil dengan kerja keras Pelatih Persik Kediri, Divaldo Alvis, sering mendapat hadiah penalti dan meraih kemenangan di Liga 1 Pelatih Persik menyebut anak asuhnya tampil dengan kerja keras Kemenangan itu menjadi yang kedua beruntun setelah mengandaskan tuan rumah Bayangkara FC 32 Kamis, tanggal 19 Januari 2003 lalu Namun jika ditelisik, sepasang kemenangan itu tak akan lepas dari penalti Ya, Persik mendapatkannya secara beruntun Saat mengalahkan Madura United, Renan Silva mencetak gol pada menit 45 Renan pula yang membobol Gawang Bayangkara pada menit 14 Dua kali penalti ke Gawang Bayangkara FC dan Madura United lantas menjadikan Persik sebagai raja penalti di Liga 1 musim ini Tim berjulukan Macan Putih itu secara total mendapatkan tujuh kali hadiah penalti Statistik ini sama dengan yang diperoleh PSM Makassar Bedanya, PSM menuntaskan hadiah penalti dengan sempurna Sedangkan Persik sukses lima kali dengan dua diantaranya gagal berujung gol Meski demikian, Divaldo Alvis Engganjika anak asuhnya disebut mendapat giveaway dari wasit perihal tujuh kali penalti Bukan karena giveaway, penalti adalah hasil dari kerja keras kami Bukan karena hal lain, ucap pelatih Persik ke diri itu Ketika ada pemain berlari membawa bola dengan cepat Maka ada kemungkinan pelanggaran penalti dalam situasi itu, ulas Divaldo Divaldo Alvis lantas meminta publik sepak bola untuk berpikir secara jernih perihal penalti yang tujuh kali diperoleh Persik ke diri musim ini Kalau Anda melihat sesi latihan kami setiap hari Maka selalu ada sesi mengeksekusi penalti Beber Divaldo Alvis Sebuah gol memang tak cuma berasal dari open play Namun juga dari bola mati Baik tendangan bebas, tendangan sudut hingga penalti Sehingga, skema mencetak gol melalui penalti ini menjadi bagian prepare alias persiapan tim sebelum menatap pertandingan Semua tim pasti mencari kesempatan terbaik Termasuk penalti Yang kemungkinan bisa terjadi di lapangan, katanya